Bagaimana kalau dalam berwudu kita menyertakan, tidak menyertakan membasuh telinga? Karena anak pernah dengar kalau membasuh telinga itu tidak diwajibkan. Ya, terjadi perbedaan panah ulama. Madhab syafi'iyah, madhab syafi'iyah dimendang bahwa membasuh telinga itu hukumnya adalah sunnat. Karena dia melihat bahwasannya dalam hadis, dalam ayat hanya kepala saja. Dan sementara Nabi SAW mengatakan, Al-Uzunani minaluraks, kedua telinga terbagian dari kepala. Yang kedua, kenapa telinga di bagian dianggap sebagai sunnat? Karena madhab syafi'iyah memang menganggap, berpendapat, bolehnya menyapu sebagian dari kepala. Kalau seandainya boleh menyapu sebagian dari kepala saja, maka tanpa membasuh dari telinga pun sah. Sebaliknya ulama yang lain memandang, dan ini yang selalu kita kaji sebagai madhab syafi'iyah, madhab Anabila. Bahwa menyapu kepala itu harus menyeluruh, merata dan menyeluruh. Kalau seandainya menyeluruh, bagian dari telinga, eh telinga bagian dari kepala. Maka tidak bisa dipisahkan. Bagaimana caranya kita, pertama, ini terjadi perbedaan panung ulama, kita ambillah pendapat yang lebih meyakinkan, yaitu kita tetap berhudu dengan menyapu kedua telinga kita setelah menyapu bagian dari kepala.